Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Seolah kan nih Big Get Run ini kita tuh kemarin ada 9 orang. Dan itu gunta ganti terus. Susah lah dari segi chemistry, terus cocok-cocokannya gimana, terus cara maennya gimana. Mungkin belum terlalu percaya lah. Itu pandangannya belum jadi satu gitu. Nah dari sense indo itu, karena gak cocok atau gimana, pindah ke boom ID. Tapi pas di boom ID itu gagal lempel pas season berapa gitu lupa. Pas udah gagal lempel jadinya pindah ke victim buat FMDL. Menurut gue dia itu player yang lumayan bagus. Untuk gameplaynya dia cukup unik sih. Dia bermacam-macam gameplay, dimana ada gameplay yang dia bisa nge-carry, ada gak yang dia bener-bener bisa jadi real support. Kalo dia kan penuh perhitungan, terus dia mau kemana-kemana udah di-planningin dulu sama dia, sebelum kayak one step ahead lah. Ya mungkin di season ini kita bakal gonta-ganti player juga. Kayak season kemarin, cuman gantinya ini ya beda strategi, beda permainan juga. Nah itu udah disiapin lah pokoknya sama coach kita. Ya awalnya kayak biasa, kayak orang pada umumnya lah. Nge-push, nge-push. Terus ketemu temen, main, mabar. Akhirnya kan ketemu sama anak-anak Lord dulu sebelum Nivos. Nah dari Lord situ, pindah ke Saint Sindu sih. Nah dari Saint Sindu itu gak cocok atau gimana, pindah ke Bumaidi. Tapi pas di Bumaidi itu gagal empel pas season berapa gitu lupa. Nah setelah itu pas udah gagal empel, jadinya pindah ke Victim buat MDL kalau gak salah. Ya buat MDL. Awalnya kita berlima. Yang cocok itu Sans, Sinting, Sanji, Ormawi sama gue. Abis itu ke BTR deh. Ya kalo di Victim itu lebih gampang di lead lah. Karena mereka bener-bener kayak kita tuh percaya banget gitu. Kita tuh kayak lu mau main apa, main apa ya main. Pada saling percaya. Yang penting lu tuh ngerti hero itu, yaudah main aja. Mungkin karena kita dulu di Victim cuma 5 orang, untuk nyatuin makro-mikro kita berlima sih lebih gampang daripada di Big Gathering ya. Maksudnya kita tuh berlima tuh udah kayak ngerti lah. Soalnya kan kita kayak rank berlima terus, Scream berlima terus kayak gak ada batasan lah pokoknya. Untuk dari season sebelumnya itu memang anak-anak agak susah adaptasi gameplay dia langsung. Nah itu memang agak susah untuk awal-awal. Dan juga kan yang namanya chemistry harus dibentuk ya. Cuman dari Rainbow juga sering ngajakin main bareng atau apa. Jadi anak-anak yang lain terbiasa. Jadi menurutku gak kesusahan sama sekali. Karena anak-anak sekarang ini tuh yang di tim gue ini, mereka cepat adaptasinya. Jadi untuk ada player baru atau gak ada pergantian rooster atau apa, mereka cepat adaptasinya. Ya mungkin waktu itu salah gue juga sih. Misalkan di Big Gathering ini pemainnya, maksudnya kalian tau sendiri kan, kita tuh kemarin ada 9 orang. Dan itu gue udah ganti terus. Jadi agak susah sih. Ya pokoknya susah lah dari segi chemistry, terus cocok-cocokannya gimana, terus cara mainnya gimana. Itu pasti beda terus harus nyesuaiin lagi gitu. Atau apa-apa lain. Mungkin belum terlalu percaya lah. Pandangannya belum jadi satu gitu. Gak ada yang bisa dilakukan oleh Sora Bravo. Lihat, hasil langsung ke arah belakang. Maju lagi kali ini. Gak ada yang bisa dilakukan oleh Sora Bravo. Lihat, hasil langsung ke arah belakang. Pocok sekarang Turan. Bangun sama pasu poin. Ada Terror Race sampai kegelapan. Gak berasa tumpang. Para pembeda dari tim Big Gathering. Tua player. Terus jelaskan tiga player. Dan tiga player hilang. Tua player hilang. Sini dia bakal terjadi warna. Ditumbangkan oleh Sora Rainbow. Masih bawa perkasa. This is it. Rainbow harus mengakui kekuatan dari Sora Asas dan bencana. Kalau menurut gue sih. Tim gue kurang siap sih. Dari segi strategi. Strateginya maksudnya cuma itu-itu aja. Dari permainan juga kayak. Kita kayak ngandelin. Yaudah itu, hero-hero itu-itu aja. Kita cuma ngandelin itu. Gak maksudnya pandangan kita tuh gak ke yang lain. Jadi kayak tim-tim lain tuh punya outplay-nya tersendiri. Kayak kita tuh belum punya outplay kita sendiri lah. Season kemarin tuh. Bravo ditumbangkan. Godlike didapatkan. Rainbow kami sudah bergerak. Dini pencana. Alterigo memastikan dirinya di Grand Finals. Dengan kita bermain seperti itu terus. Otomatis musuh ngerti dong. Dan bakal tau. Hero-hero apa aja sih yang bakal nyusahin mereka gitu. Jadi ketika di band. Planning yang lain tuh kayak. Mungkin agak susah di jalanin sih. Jadi ya dari strategi juga. Dari gameplay yang kita udah siapin. Ternyata butuh lebih banyak lagi. Cuman untuk beberapa gameplay ya ternyata kurang. Ternyata pas kita lawan lagi. Musuhnya juga pasti ada analisis gameplay kita kan. Jadi kebaca. Nah itu yang bikin kita kalah. Dan mau gak mau terima di posisi ketiga. Mungkin kita akan lebih konsisten. Udah percayalah pada masing-masing roll up. Megang apa megang apa. Ya mungkin di season ini kita bakal gonta ganti player juga. Kayak season kemarin. Cuman gantinya ini ya beda strategi. Beda permainan juga. Nah itu udah disiapin lah pokoknya sama coach kita. Sejujurnya sih kurang suka sih. Tapi ya udah ikutin aja alurnya. Mungkin pandangan coach tuh lebih. Lebih apa. Lebih menyeluruh lah daripada pandangan gue sendiri. Oke. Shot caller penting juga. Penting banget sih. Di tim gitu kayak ada shot caller. Jarang juga kan. Yang bisa kayak gitu. Ya kebetulan handball bisa. Kalau dia kan kayak penuh perhitungan. Terus dia mau kemana-mana. Udah di-planningin dulu sama dia. Sebelum kayak one step ahead lah. Kayak kita season 5 kan. Itu kan contoh deh. Yang kayak kita short call bareng. Kalau yang kayak season 6 ini. Ya mungkin. Kita kayak ada satu suara aja gitu. Kayak kayak masuknya rainbow. Ya mungkin bisa buat ngatur kita lah. Kayak dia yang ngatur gamenya. Nah nanti. Ntar kita yang ambil kesannya bareng. Untuk gameplaynya dia cukup unik sih. Dia bermacam-macam gameplay. Dimana ada gameplay yang dia bisa nge-carry. Ada nggak yang dia bener-bener bisa jadi real support. Jadi dia itu fleksibel. Nah. Karena kalau fleksibel ini bikin musuh tuh agak susah nebaknya ya. Jadi kalau saya sebagai analis kan saya mikir. Oh rainbow mainnya kayak gini nih. Eh tiba-tiba kok kayak gini gitu. Jadi susah ditebak. Itu yang bisa jadiin dia itu kunci di tim ini. Mungkin kita lebih kayak lebih nyatuin lagi sih. Kalau kayak kemarin kan kita season 6 gagal. Buat masuk ke final ya itu. Kita banyak dapet pelajaran ya. Untuk season ini ya. Pokoknya grand final lah. Ya buat fans BJ Tron. Gue cuma mau ucapin terima kasih. Buat kalian yang udah support kita sampai sekarang. Tutur dukung kita. Karena kita bakal ngaturin yang terbaik. Ya kalau coach dari pengalaman gue ya. Kalau mau juara usaha sih. Bukan pasrah.